Gilas Timur Leste inilah 6 pemain menonjol Timnas U19. Wolbert Jardim Cidera Ligamen. Kabar terbaru nasib Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Laga Timnas Indonesia U19 kontra Timur Leste terlihat lebih hidup dibanding sebelumnya. Indonesia memang gagal mempertahankan catatan klan sheet mereka. Namun, pada laga ini tim besutan Indra Syafri tersebut mampu membayarnya dengan permainan yang memikat. Timnas Indonesia U19 sukses mengakhiri perjalanan mereka di grup A, Piala AFF U19 2024 dengan sempurna. Garuda Nusantara sukses menggilas Timur Leste dengan skor 6-2. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal dengan status juara grup A. Kanar kurang sedap menimpa pemain Timnas U19. Gelandang andalan Garuda Nusantara, Wolbert Jardim terindikasi mengalami cedera lutut yang parah. Ketika meninggalkan stadion, sang gelandang harus dinaikkan ke kursi roda. Lutut kirinya dipasang protektor. Dari pantauan, cedera yang dialami Jardim nampaknya adalah cedera ligamen lutut. Semoga saja cedera yang dialami Jardim bukan cedera ligamen, karena cedera itu masuk kategori cedera parah dan butuh waktu lama untuk sembuh. James Raven menjadi bintang kemenangan Indonesia U19 pada laga ini. Tak cuma dua gol, ia berperan krusial bagi sejumlah gol Garuda Nusantara lainnya. Berikut lima pemain menonjol dalam laga tersebut. Kadek Arel mendapat nilai 6,6. Kadek Arel mencetak satu dari enam gol Indonesia pada laga ini. Kadek Arel juga merupakan salah satu pemain dengan jumlah umpan terbaik terbanyak pada laga ini. Ia mencatatkan 59 umpan akurat dari 62 umpan yang ia lepaskan. Welber Jardim dengan nilai 6,6. Bermain di posisi gelandang, Jardim tampil memikat. Ia mampu bermain sama ciamiknya baik saat bertahan atau menyerang. Soal mendistribusikan bola, Jardim juga menjadi salah satu pemain dengan umpan akurat terbanyak pada laga ini. Ia melepas 59 umpan akurat dari total 64 umpan yang dilepaskannya. Arkhan Kakak mendapat nilai 7,0. Arkhan Kakak memulai laga dari bangku cadangan. Ia masuk pada awal babak kedua menggantikan Muhammad Ragil. Pada laga ini, Arkhan Kakak mencetak gol kelima Indonesia. Gol ini merupakan buah dari dua tembakan yang dilepaskannya. Selain gol tersebut, Arkhan Kakak juga sempat memiliki satu peluang lagi untuk membobol gawang lawan. Namun, ia tak bisa memaksimalkan peluang tersebut. M. Kaviatur Rizky berhasil mendapat nilai 8,1. Kaviatur tak hanya sukses mencetak gol kelima Indonesia U Strip 19 pada laga ini. Ia juga merupakan sutradara dibalik tiga gol lain Garuda Nusantara ke gawang Timor Leste. Selain itu, ia juga masih mencatatkan dua umpan kunci yang berujung peluang bagi Garuda Nusantara. Jens Raven berhasil mengukir nilai tertinggi 9,0. Raven menjadi bintang kemenangan Indonesia U 19 pada laga ini. Ia berperan langsung dalam empat gol Garuda Nusantara. Selain dua gol yang dicetaknya, pemain diaspora ini juga mencetak dua asist. Pemain berusia 18 tahun ini tercatat melepas lima tembakan, yang tiga di antaranya tepat sasaran. Ini menjadikannya sebagai pemain dengan tembakan akurat terbanyak pada laga tersebut. Timnas Indonesia bakal segera memulai perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, 5 September 2024. Indonesia sendiri dikategorikan berada dalam grup maut bersama selain Arab Saudi. Di grup ini, Indonesia juga harus menghadapi terdapat Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Hal tersebut tak lepas dari status dua gelandang andalan mereka, Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Saat ini, dua pemain ini berstatus tak memiliki klub, usai tak memperpanjang kontrak bersama tim mereka sebelumnya. Akhir musim 2023-2024 menjadi momen berakhirnya kebersamaan Tom Haye dengan SC Heronvan. Kerjasama antara pemain berusia 29 tahun ini dan Heronvan dipastikan tak akan berlanjut. Terakhir, Haye dikabarkan diminati dua klub besar Turki termasuk Besiktas. Namun, lagi-lagi belum ada keterangan apapun dari Haye maupun klub yang dikaitkan dengannya. Nasib serupa juga dialami oleh Marcelino Ferdinand. Gelandang berusia 19 tahun tersebut juga berstatus tak punya klub saat ini. Marcelino mengakhiri kerjasamanya dengan KMSK De Inse. Bersama klub kasta kedua Belgia tersebut, ia memang tak banyak mendapat kesempatan bermain. Ia cuma sempat bermain dalam tujuh laga selama semusim di Belgia. Semua pihak harus menanti kemana dua jenderal ini tengah Indonesia ini bakal melabuhkan kariernya ke depan. Tentunya, Sintai Yong dan PSSI berharap agar kedua pemain ini segera mendapat klub anyar. Agar bisa benar-benar siap membantu timnas Indonesia dalam perjalanan berat mereka di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.